Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Tentunya masih di Aditya Cima Nah, banyak banyak pemula yang menginginkan kecilnya untuk kekampar Emang kecil kekampar itu gampang Nah, nama saya ditanya-tanya teman-tanya Dan ditanya seperti ini Leci-nya sudah berapa lama dirawat? Apakah sudah perawatannya konsisten dan perawatannya konsisten atau belum? Umurnya mantan atau belum? Nama saya ditanya gitu, dia tidak mau menjawab Saya berniat untuk membuat tutorialnya ya teman-teman Dan tutorial cara supaya leci cepat buka paru Oke, saya jelaskan supaya leci Anda cepat buka paru Untuk yang pertama, rajin diimbun Karena pengembunan ini bisa membuat burung menjadi fresh dan rajin berdunyi Tentunya Pengubunan dilaksanakan setelah sholat subuh atau jam setengah 5 Harus rajin-rajin diimbun ya teman-teman Supaya burungnya rajin berbunyi dan sehat Yang kedua, mandi pagi Setelah diimbunkan Langsung saja dimandikan secara rutin Mandi paginya secara rutin ya teman-teman Karena manfaatnya bagus sekali Bisa menghilangkan kutu-kutu si burung Dan bisa membuat seburung lebih fresh Dan bulunya tetap indah kalau dilihat Dijemur Yang ketiga, dijemur Bermanfaat untuk melatih pernafasan Supaya dapat berkecau keras Penjemuran ini bisa dari jam 8 Atau setelah diimbunkan Bisa langsung dijemur Dimandikan bisa langsung dijemur ya Kira-kira jam 8 sampai jam 10an Jam 8 sampai jam 10 pagi Bisa siang sekitar jam 12an Untuk penjemuran ini Untuk yang keempat Rajin diumbar Nah seperti sekarang saya saat ini Lagi mengebar si burung pelaci-nya Supaya pelaci mengeluarkan suara lantang Dan bisa melatih mentas pelaci Karena dia akan bisa leluasa di dalam gantangan Dan menjadikan suaranya keras Bawa yang kelima Bawa ke gantangan Walaupun tidak digantang Bawa saja ya teman-teman Pelaci-nya di kegantangan Simpanannya di pohon Nah tujuannya Untuk melatih menta Si pelaci itu sendiri Nah bahwa dia sudah tahu Gini ternyata Situasi dalam Situasi di lapangan itu begini Dan dia bisa terpancing oleh pelaci-pelaci yang gacor Di lapangan itu Di doping Kalau saya sarankan Anda pakai doping saja yang alami Apasih doping alami Nanti cek aja di deskripsi Saya sudah membuat doping alami Bawa kegantangan kegantangan laci Nah doping alami Karena supaya burung tidak ruksak ya teman-teman Tapi itu kembali ke Anda Anda mau pakai doping alami Anda mau pakai doping yang laci kan Atau doping apa Itu terserah Anda Tapi saya sarankan Ini di doping alami saja Yang ketujuh Baikin birahinya Dengan cara Porsi EF-nya yang biasanya Cuma diberikan sedikit Sekarang harus digenjau Maksudnya diperbanyak Porsi EF-nya Teman-teman Supaya Ya gitu supaya melatih Birahinya Supaya birahinya naik Yang ke delapan Masteran Atau di mastery Kalau saya Untuk pemasaran ini Dilakukan Setengah jam Setengah tujuh Sampai pagi Itu terserah Anda Jam berapa Jam berapanya Itu terserah Anda Tapi kalau saya Jam setengah tujuh Sampai pagi Ya teman-teman Jadi ada delapan Cara Supaya Laci Anda Cepat bukbar Atau buka paru Nah Itu tadi Cara Cepat Laci Anda Buka paru Nah teman-teman Nah disini Saya tidak ada niatan Untuk Mengajari Bu Dwi Nah Disini Di channel ini Hanya saja Share Apa yang Buka paru Apa yang Yang telah Berhasil Dan Suman Mengesari Memu Yang Tersaja Tidak ada niatan Untuk Mengduri Apalagi Mengajari Karena saya juga Masih Tidak Belajar Oke teman-teman Mungkin Segitu Dulu Video Kali ini Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Ada Salah-salah Materi Salah-salah Yang pengucapan Mohon maaf Sampai jumpa Teman-teman